Saya memang pada waktu itu menantang banyak ulama, kiai, ustadz pada waktu itu tentang sesajen Ya sempat membuat kita ini emosi Yang emosi adalah pelaku-pelaku spiritual dan budaya Nah, banyak konten-konten kiai-kiai yang lain itu mendukung salah satunya Seseorang yang saya sebut namanya di sana, di Youtube itu saya sebut jelas-jelas namanya Mas, itu sih di luar daripada mendukung nih, itu kenapa sih harus dibawa kiai ulama, kiai ulama Kan itu sudah jelas banyak orang yang tersinggung Ya, saya tahu resikonya itu akan membuat banyak ulama-ulama, kiai-kiai itu tersinggung Tapi banyak juga yang mendukung karena mereka tahu jalur saya itu sebenarnya ditujukan kepada siapa Karena disitu saya juga jelas-jelas mengatakan bahwa Saya Mbak Gimbal itu menantang melawan ulama atau kiai yang menganggap sesajen itu sirik Tapi yang pro, kan saya juga mengucapkan terima kasih Artinya yang saya lawan ini adalah orang-orang yang soalim lah gitu loh ceritanya Ya, kan saya juga sudah menekankan, Pak Ustadz, Ustadz bahwa Itu ditujukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu Tidak dikebiar kuya Tapi karena Youtube itu viral, ditunggangilah Oleh orang-orang yang punya kepentingan Bukannya begini saja Mbak Kan ketika ada seorang Atau versi Kiai, atau ulama Atau habat yang sirik Ya biarkan saja, jadi gak harus Walaupun Kiai yang menyatakan Sesaat itu sirik, saya tantang Gak boleh Mbak, main tantang-tantang begitu Ya, oleh sebab itu Saya, Mbak Ustadz Kesini dalam rangka Satu, silaturohim, kepada Pak Ustadz Kedua, secara pribadi Saya, Mbak Kimbal, gentleman Minta maaf Kepada saudara-saudara sahabat saya Yang seluruhnya Beragama muslim di Nusantara ini Saya minta maaf Bila mana kata-kata saya Menyinggung banyak ulama Kiai, Ustadz, dan yang lain-lain Tapi sekali lagi, saya Mbak Kimbal Juga tidak akan menjabut omohan saya Wong Suro Boyo Nekwisngidu, sampai didilat lagi Artinya, saya akan tetap memerangi Para ulama-ulama Kiai-kai yang radikal Yang mencoba memecah belah Kita lihat banyak Yang mengaku ulama Tapi tujuannya Selalu juga dikotbah-kotbahnya Membuat huru hara Memanas-manasi Tidak mempersatukan Persatuan Saya akan melawan Dan saya akan Minta maaf Melalui Ustadz Ujung Bostomi Mewakili semuanya Pak Ustadz Saya minta maaf Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan di Youtube Tidak ada banyak gagal paham Karena disitu saya juga Sebenarnya Di baik-baik Pertengahan Dan terakhir itu Saya justru mengajarkan Ayo kita bersama-sama Berbuat baik Jangan lagi ada perbedaan Itu apa nggak takut Disantet Bang Gimbal gimana? Saya dukun Pak Ustadz Oh gitu Saya dukun Sapi dukun budaya Tapi saya sering dikatakan Saya mengatakan sendiri Saya adalah dukun cabun Apa itu? Duduk dengan tegak Rokokan kemebul Nah gimana kalau ada dukun cabun Yang nantang Kalau ini Untuk teman-teman ya Selagi teman-teman yang lain Dimanapun berada Dukun ketika Beraliran negatif Dan merugikan masyarakat Saya juga akan menjadi lawannya Saya akan datangi Dan saya akan ajak perhitungan Apa yang akan saya lakukan? Ya mencoba memberi solusi yang terbaik Gitu saudaraku Karena saya ada nih Dukun yang pernah Tarung dengan saya Ngajak tarung dengan Bang Gimbal Gimana? Hahaha Ya Diterima tantangan Biar saya wasit aja nanti Gini Saya Tidak akan menolak Ketika orang Menjual Pasti saya akan beli Karena Surabaya itu Nek wani ya wani Nek enggak ya enggak Artinya Kalau memang berani ya berani Asal untuk kebenaran Tidak akan ada yang saya akan Lewati Apalagi Sama-sama dukunnya Nah tinggal dia dukun asli Atau dukun palsu Kan gitu Banyak orang-orang mengaku dukun Tapi banyak menipu Kan kasihan korbannya Nah saya sebenarnya dukun apa? Dukun budaya Dukun pemersatu Nah ini artinya Kalung-kalung ini artinya gimana? Apa? Bisa simul Dijelaskan Ini adalah jimat Yang paling keramat bagi saya Sebenarnya Selain ibu Oh gitu Iya Kenapa? Bahwa ini adalah pengingat Bahwa setiap orang Pasti akan menjadi Tulang dan tengkora Nah sebelum kita menjadi Tulang dan tengkora ini Hidup itu untuk apa? Silahkan kalian pilih Tapi saya menganjurkan Lakukan hidup kita Untuk kebaikan Dan jangan pernah ditunda Untuk berbuat baik Karena kita tidak pernah tahu Kapan ajal menjemput Harta Pangkat Dan segala halnya Titipan Kita hanya meninggalkan Sebuah kenangan Nama baik Itu aja Kemarin sama pelaku yang Nendang sesajan itu Menurut Bagaimana? Mangkal tidak? Kalau soal itu Ya mangkal bukan saya Sebenarnya Emang itu dulu sesajannya Siapa sih? Ya Agama tertentu Ya Gini Soal sesajan Kita sudah lupakan aja Karena Karena sudah Menjadi Sudah ditangani lah Oleh sahabat-sahabat Polisi ya Dan yang pasti Justru Saya secara pribadi nih Berterima kasih Kenapa? Dengan pelaku sesajan itu Kenapa? Dengan seperti itu Akan terbuka mata umum Bahwa Tidak layak Untuk ditiru Contoh yang salah Tapi Memberi pelajaran Jangan meniru Hal bodoh Seperti itu lagi Tapi kalau saya Sesajan dimakan Sesajan dimakan Ya enggak masalah Sesajan itu Dari bahasa pengertian Orang Jawa itu Sajian Sesuatu yang disajikan Seperti ini Ini namanya sesajan Iya ini sesajan 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 buat Mbak Gimbar Iya Sesajan itu Macem-macem Nah Tinggal kepercayaannya Nah kita menghormati Kepercayaan Orang lain Bayangkan kalau itu Dilakukan di Bali Sepanjang desa Sepanjang kota Sepanjang kampung Di Bali itu Banyak hal Apa mau ditengangi semua Apa mau dibuang Ditengangi sirik Enggak Biarlah sirik itu Menurut agama tertentu aja Di kelompok kalian Dan di kelompok orang tertentu Biarlah mereka menghargai Kewajiban dan budayanya Kan akhirnya ketika Mbak Gimbar Saya tantang ulama dan Habib Walaupun tadi sudah minta maaf Banyak tuh konten-konten yang lain Akhirnya mereka Wah saya tantang juga Mbak Gimbar Gimana itu menanggapnya Wah saya terima kasih Kenapa Justru itu yang membuat Konten saya naik Hahaha Mau menanggapnya gimana Lah justru ketika banyak orang Menantang saya nih Pak Ustadz Saya berterima kasih Dengan demikian mereka juga Dapat rezeki dari konten itu Kan ditonton orang Walaupun Walaupun itu akan menjadi viral Saya juga berterima kasih Dengan mereka mengunggah kembali Wajah Mbak Gimbar ada di setiap Youtube-youtube-youtube-youtube Ada Mbak Gimbar Saya melihatnya saya bersyukur Bahwa mereka ternyata sayang sama saya Dan mereka peduli Saya ambil sisi positifnya aja Pak Ustadz Dan saya tidak perlu meladeni Kenapa Karena mereka belum tahu Siapa sebenarnya Mbak Gimbar Dan apa rutinitas kehidupannya Mbak Gimbar Gimana sih rutinitasnya gimana sih Kalau rutin saya adalah Setiap hari adalah pelaku budaya Setiap hari saya melakukan Kegiatan relawan Penduli kemanusiaan Dimana ada bencana alam Dimana ada kesulitan-kesulitan yang lain Saya selalu terjun Dan saya tidak pernah dibayar Kenapa Saya harus membayar sebenarnya Membayar apa Kebaikannya Tuhan kepada saya Saya diberi kelebihan Diberi nafas Diberi Ya kesempatan untuk menikmati hidup ini Nah hutang saya belum kebalas sama Tuhan Hidung saya masih bisa menghirup udara segar Sementara yang lain pakai tabung Nah ketika saya melakukan Bakti sosial kemana-mana Keseluruh Indonesia Bahkan ke Singapur Ke Thailand Ke Malaysia Itu sudah saya lakukan Sejak tahun 82 Nah sekarang-sekarang aja Tiba-tiba Tiba-tiba maja di Bumbing Itu pun juga tidak saya kehendaki Spontanitas Nah kalau setiap harinya Ya memang setiap hari Kita ngisi acara budaya Dan juga pada waktu saya Berkunjung Yang di Pak Ustadz Tempori itu Juga sempat viral Masa yang bermeditasi Apa sih yang dibaca Mbak Gimbal Wah doa saya sederhana Apa itu Pelketak-pelketak Goho selesai Apa itu Ya pelketak-pelketak Goho aja Apa artinya Ya pelketak-pelketak Gak ada artinya Apa gak ada artinya Iya Untuk menghibur diri aja Kita sebenarnya Mbak Gimbal Mandi kita Mbak Saya gak pernah mandi Nunggu waktu yang tepat Setahun berapa kali mandi Ya Kalau rutin mandi Biasanya mungkin Pas malam suruh Atau malam-malam Jumat tertentu lah Berarti ngirit sampo Waaah Gak jelas lah Yang pasti ngiriti Ngirit sabun Itu yang dari istrinya gimana Bautin lah Ya Kebetulan Istri saya gak pernah protes Walaupun istri saya Kekuatannya Begini-begini Gak masalah Terus apa yang disampaikan Untuk Sekali lagi Untuk para kiai Para habaib Yang dulu sempat Sampaikan sekali lagi Mbak Oke Semua Saudara-saudaraku Para tokoh-tokoh agama Baik Muslim Maupun non-muslim Terutama Tokoh-tokoh habaib Kiai Ulama Ustadz Yang kemarin Sempat Kepanasan telinganya Itu menunjukkan Hati nurani kalian Sebenarnya Siapa kalian Ustadz macam apa kalian Itu bagian dari ujian iman kita Ketika kalian menghadapi orang-orang seperti itu Apakah kalian menirukan yang Nabi Yang melakukan Walas asik Dan memaafkan orang lain Bayangkan seorang Kiai Mendengar itu Ikut-ikutan marah Apakah pantas Masing-masing aja Kalau berpikir jernih dan cerdik Pasti akan mengundang dengan bijak Duduk dengan manis Ngopi bareng seperti ini Itu akan menemukan Jawaban dari Makna itu Tapi ketika Habib dan Kiai Dan atau Ikut berteriak Keluar-keluar Itulah Rendahnya iman mereka Tidak belajar dari kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Mau sholat Diludai Bayangkan Bayangkan Orang kanjeng Nabi Memberi contoh Ketika disakiti Mau sholat Diludai Mau sholat Diludai Sehingga pada waktu Beliau Tidak diludai lagi Malah menanyakan Yang meludai saya mana Sakit Oke lah nanti kita Setelah sholat Kita jenguk Itu baru Contoh yang luar biasa Nah ini Tidak Baru saya komentar Yang kemudian mereka Menggoreng sendiri Mengartikan sendiri Padahal Dibait-baait saya Itu adalah Ditujukan kepada Kelompok Radikal Tapi ini Dikebiar Uya Tapi gak apa-apa Untuk membuat Saya harus minta maaf Saya gak perlu Minta maaf Karena itu Siwat Satria Satria sejati Adalah penting Meminta maaf Bukan ego Bukan harga dirinya Tapi harga diri Adalah ketika Kita merendahkan diri Di hadapan Mahasam pencipta Itu adalah Yang penting NKRI Di dada ini Harga jiwa Pancasila Sallu'ala Dabih Muhammad Merdeka pokoknya Saya mau ngajak Salawat bagaimana Ya siap Saya mendengar saja Soalnya gini Doa saya itu Sederhana Pak Ustaz Biarlah hati saya Yang mengetahui Bagaimana Saya berdoa Karena Kata-kata saya Gampang Ditiru orang Peketak Peketak Goho Hujan selesai Saya menemukan Ribuan mayat Puluan mayat Doa saya Sederhana Seperti itu saja Tapi kan Tuhan Sebenarnya tahu Tujuan saya Apa Termasuk ketika Beberapa APK Tenggelam Di sebuah kapal Di pantai selatan Saya ke Ibu Radu Ketemu sama Ibu Radu Ketemu apa Tidak ketemu Itulah perjalanan saya Spiritualnya Sehingga pada waktu itu Laut bisa terbuka Ada Youtubenya Dan ada yang menyuting Saya sampai ke tengah itu Tidak sampai basah Cuma sedengkul saja Tidak sampai Padahal itu Kita sudah di tengah dengan Beberapa sesajen Yang kita bawa Kayak wirosab lang Nah aneh Nah seperti itu Apakah saya percaya Dengan seperti itu Saya percaya dengan Goib Goib adalah Number one bagi saya Dan saya selalu bersekutu Dengan Goib Salah satunya Mahat pencipta Mahat pencipta kan Goib Tidak bisa dilihat Saya mau ajak selamat bareng Dengerin aja enggak apa-apa Iya Nah saya ini juga Pada waktu di sana Di pantai selatan itu Dapat kenang-kenangan Apa itu Kenang-kenangannya Selama ini Yang membantu saya juga Ketika ada masalah Sebuah kerang Tapi kerangnya itu Adalah Kalimat Kearap-arapan Ini apa ini Buat apa ini Ini isinya Gentong wasiat Kalau Doremon Inilah kantong Doremon Tapi isinya Sebenarnya untuk tempat-tempat Batu-batu Allahumma salli wa sallim Mabarik alaihi wa alaihi wa sahbih Allahumma salli Allahumma salli wa sallim Rabbi fangfa'na bibarkatihim Wahdinal husna bihuramatihim Rabbi fangfa'na bibarkatihim Wahdinal husna bihuramatihim Salamat salat, perbanyak salat, perbanyak isifar, perbanyak bacaan Dan selalu perbaiki salat Semakin soal kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik Amin, amin, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh